Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Sutyono menghadiri kegiatan yang diadakan Oma Sinau guna mencarikan alternatif untuk menjadikan minyak jelanta sebagai energi biosolar. Bertempat di RT24, Kelurahan Tanjung Sari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Sutyono menghadiri kegiatan dialog yang bertemakan alternatif minyak jelanta untuk energi terbarukan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi, Sutyono mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung program kegiatan ini guna menjadikan minyak jelanta sebagai energi biosolar. Sutyono yang juga merupakan anggota fraksi Partai PDI Perjuangan tersebut juga menuturkan bahwa nantinya program ini harus disinergikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi agar perkembangannya lebih baik lagi. Program yang sangat bagus ini, kami selaku mewakili rakyat, sangat luar biasa, ini sangat setuju. Sehingga Kelurahan Tanjung Sari ini bisa menjadi pilot proyek atas pelastakan batu pertama rumah garden yang mana tadi program itu adalah pengelolaan minyak jelanta. Nah yang simpatnya ini, kalau bisa dari gulu dengan hilir, ini bersinergi. Jadi sehingga masyarakat bisa beredukasi bahwa ajas manfaat dari minyak jelanta itu seperti apa.